Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Suhanakan adalah anak kedua dari Raja Bollywood, Syahrukan, dan Gaurikan. Gari 19 tahun yang menekuni modeling ini berhasrat mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi bintang film. Nah baru-baru ini namanya ramai dibicarakan setelah dirinya diduga bakal memerankan superhero Miss Marvel. Yuk deh kita cari tahu tentang Suhanakan pada video delapan persona dan fakta Suhanakan, Putri Syahrukan yang digadang perangkan Miss Marvel berikut ini. Tapi yuk tokan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini untuk menikmati ratusan konten hiburan terbaik kami. Bersekolah di London dan Amrik Sejak kumpul 16 tahun, gadis kelahiran 22 Mei 2000 ini bersekolah di London. Sebelumnya ia menempuh pendidikan di Duribay Ambani International School, sebuah sekolah privat yang cukup mahal di Mumbai. Melalui sebuah wawancara dengan majalah Vogue India via The Ancient Parent, remaja 19 tahun ini mengatakan bahwa ia menyukai kehidupan London. Hidup dengan lingkungan yang berbeda, bertemu dengan banyak orang baru, membantuku menemukan kepercayaan diri, ungkapnya. Selain itu dilansir, wow keren saat ini gadis cantik tersebut, tengah mempelajari dunia akting lewat pendidikan formal di New York University, Amerika Serikat dan mengambil jurusan film. Model Sampul Vogue Dilansir dari Asian Parents, pada awal tahun 2018, Suhana Khan didaulat menjadi model sampul majalah Vogue India. Di sini dia menunjukkan kepiawainnya berpose di depan kamera. Baik Gauri maupun Syahrukan mendukung kegiatan putrinya. Bahkan dalam satu unggahan foto di Instagramnya, Syahrukan memegang majalah tersebut dan mengucapkan terima kasih pada majalah Vogue India. Karena dia bisa kembali menggendong Suhana di tangannya. Diramalkan jadi aktris besar Pada tahun 2017, Suhana Khan sempat diramalkan bakal menjadi bintang besar seperti ayahnya. Hal tersebut disampaikan oleh aktris senior India, Sabana Azmi, melalui Twitter pribadinya. Diinfokan libutan 6, aktris 66 tahun itu kagum dengan kemampuan akting Suhana Khan dalam sebuah rekaman yang tersebar di media sosial. Syahrukan pun langsung menanggapi dengan ucapan terima kasih dan mengamini sanjungan tersebut. Pernah menjadi kapten tim sepak bola Tak banyak yang mengetahui bahwa Suhana juga suka kegiatan sport. Bahkan olahraga yang diminatinya tidak begitu familiar bagi seorang gadis. Dicatat dari The Asian Parent, rupanya ia menyukai sepak bola. Saat masih menjadi siswa di Rubai, Ambani International School, Ia bahkan menjadi kapten sepak bola sekolah dan menggunakan pertandingan melawan tim sepak bola dari sekolah lain. Jago menulis Selain sepak bola saat sekolah dulu, Suhana aktif di beberapa ekstra kurikuler seperti ekskul menari, olahraga, dan teater. Syahrukan sendiri sering hadir saat putri cantiknya ini sedang lomba topentas untuk menyemangatinya. Nah, menurut laman penggemar situs Info SRK The Club, prestasi Suhana tidak hanya pada lingkup sekolah saja, melainkan skala nasional. Itu dibuktikan dengan penghargaan menulis dalam ajang kata National Story Writing Competition dan keluar sebagai pemenangnya. Sering dibully di media sosial Sama dengan remaja lain seusiannya, Suhana kan suka berdandan dan berpakaian agak terbuka. Menampilkan lekukan tubuhnya yang seksi. Sayangnya, kebiasaan berbagi foto diri di media sosial malah memancing banyak haters untuk menghujatnya. Dicatat dari The Asian Parent, banyak yang mengatakan dia hanya mendompleng nama besar sang ayah. Kemudian suka mengumbang keseksihan tubuhnya agar diterima publik. Bahkan ia juga dianggap jelek karena memiliki kulit coklat yang gelap. Diduga perankan Miss Marvel Setelah merilis pemain The Eternals, dikabarkan Marvel sudah mencari kandidat untuk memerankan superhero muslim pertamanya. Kabar pencarian aktris untuk peran dalam Miss Marvel ini sempat bermunjolan di Twitter. Dilansir dari OdishaTV.in via situs mata-mata, Butri Syahrukan ini sempat digadang-gadang akan audisi untuk peran dari Kamala Khan yang akan menjadi Miss Marvel. Menurut Hollywood Reporter, Miss Marvel ini akan menjadi serial TV yang tayang di layanan streaming Disney+. Siapa Kamala Khan? Dicatat blog Marvellogi, awalnya Miss Marvel ini adalah sosok Carol Danvers. Namun kemudian Carol menjadi kapten Amerika dan sosok Miss Marvel digantikan oleh Kamala Khan. Kamala Khan merupakan superhero wanita muslim pertama. Toko ini diciptakan oleh Shana Amanat, Stephen Walker, Willow Wilson, dan Adrian Alpona. Ia berkebangsaan Pakistan, Amerika. Awalnya orang tua Kamala tinggal di Karachi dan kemudian pindah ke kota Jersey, Amerika. Nah gimana nih pesona Suhanakan menurut kalian? Sepertinya dia punya aura bintang yang bakal mengikuti jejak ayahnya menjadi bintang besar ya. Lalu apakah peran Miss Marvel akan menjadi titik nadirnya menjadi bintang besar? Kita nantikan saja info selanjutnya ya guys. Sampai disini dulu info kali ini. Jangan lupa absen buat like, share, dan tuliskan opinimu di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.